Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Lihat bahwa daerah juga telah menyiapkan rumah sakit Tetapi kemarin juga sudah saya sampaikan pada Menagri Untuk juga menyiapkan gedung-gedung yang mungkin bisa dipakai Untuk karantina, untuk isolasi apabila memang rumah sakit tidak mencukupi saya Jadi penggunaan gedung diklat PPSDM Komunik Negeri Dan juga PPSDM Provinsi merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri Memerintahkan kepada kami selaku Kepala PPSDM Komunik Negeri Untuk mengkoordinasikan seluruh gedung PPSDM Komunik Negeri Agar siap gedung-gedung diklatnya dipakai Dalam rangka membantu penanganan COVID-19 Gedung PPSDM Komunik Negeri Yang berlokasi di Jalan Malawan No. 8 Kalibata Juga akan digunakan sebagai lokasi isolasi mandiri COVID-19 Beberapa sarana dan persarana yang ada di gedung PPSDM Komunik Negeri Juga dipersiapkan untuk tersebut Selain yang di sini ada 15 lokasi lainnya Yang juga digunakan untuk lokasi isolasi COVID-19 Yaitu gedung PPSDM Komunik Negeri Yang ada di Kemang Bogor PPSDM Komunik Negeri Regional Bukit Tinggi dan Yogyakarta PPSDM Provinsi Sumatera Barat Rio, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat dan juga Provinsi Meluku Satu di Kota Semarang Secara umum seluruh PPSDM Provinsi lainnya juga siap Apabila akan digunakan sebagai lokasi isolasi COVID-19 Tentu saja ada beberapa SOP yang akan kita terapkan secara ketat Agar betul-betul pelaksanaan isolasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Atau BPSDM Kemendagri Siap membangtu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 Dengan menyediakan ruang isolasi mandiri Tamu yang diisolasi di BPSDM Kemendagri Adalah mereka yang sudah didata terlebih dahulu Dan akan dilakukan penjemputan oleh tim gugus tugas COVID-19 Setelah tiba di gedung BPSDM Kemendagri Tamu yang akan diisolasi Menjalani pemeriksaan cek suhu badan Kemudian melakukan registrasi ulang di ruang resepsionis Selanjutnya, tamu diantar ke kamar isolasi Tamu yang diisolasi Diharuskan membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer Sebelum memasuki kamar isolasi Lokasi isolasi selalu dijaga kebersihannya Yaitu dengan melakukan penjemputan disinfektan Dan membersihkan lantai secara rutin di setiap bagian Mulai dari lorong Tangga Kamar pasien Dan kamar mandi pasien Barang-barang yang sering disentuh Seperti gagang pintu Baik pintu masuk gedung isolasi Ataupun pintu masuk kamar Dan pegangan pada tangga Juga tidak luput dari barang-barang yang dibersihkan Selain melakukan kebersihan dan penjemprotan Petugas yang menggunakan alat pelindung diri Secara rutin Mengganti sprey Selimut Dan sarung bantal Kemudian kasur dan bantal yang telah digunakan Akan dijemur di bawah sinar matahari Sebelum digunakan kembali Agar sirkulasi udara Dan sinar matahari Masuk ke dalam kamar isolasi Petugas kebersihan Membuka gorden Dan jendela kamar Serta mematikan AC kamar Setelah kasur dan bantal dijemur Petugas kembali merapihkan tempat tidur Sementara kamar isolasi dibersihkan Tamu isolasi melakukan senam atau olahraga pagi Serta berjemur di bawah sinar matahari Untuk memperoleh sinar ultraviolet Guna meningkatkan daya tahan tubuh Yang dipandu oleh petugas Selama masa isolasi Seluruh tamu akan mendapat asupan makanan bergisi Yang dimasak secara higienis Petugas akan mengantar makanan Kedepan pintu kamar Sehingga tamu isolasi Tidak perlu keluar Untuk menjaga kebersihan tangan Hand sanitizer Telah tersedia di sepanjang lorong Di depan pintu kamar Ruang isolasi Akses pintu masuk Bagi petugas COVID-19 Tenaga medis Dan tamu isolasi Dibedakan dengan pintu masuk Bagi ASN Atau karyawan BPSDM Kemedagri Pintu masuk Bagi ASN Atau karyawan Menggunakan pintu bagian timur Sedangkan pintu masuk Bagi petugas COVID-19 Tenaga medis Dan tamu isolasi Menggunakan pintu masuk Bagian selatan ASN Atau karyawan BPSDM Yang masuk kantor Yang masuk kantor Atau walk-in office Wajib menaati peraturan Yang ditetapkan Seperti yang mengukur suhu badan Mencuci tangan Dengan menggunakan sabun Pada air yang mengalir Atau Menggunakan hand sanitizer Dan wajib memakai masker ASN Atau karyawan Yang masuk kantor Dihimbau Melakukan olahraga pagi Serta berjemur Di bawah sinar matahari Bagi ASN Atau karyawan Yang masuk kantor Atau walk-in office Akan mendapatkan masker Dan ekstra fooding Serta vitamin Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Selain itu ASN Atau karyawan Juga menjalani Rapid test Guna mencegah Penyebaran COVID-19 Kepada ASN Atau karyawan Yang mengalami Keluhan kesehatan Klinik pertama BPSDM Kemendagri Tetap buka Demikian penjelasan Standar operasional Prosedur penggunaan Gedung BPSDM Kemendagri Dalam penanganan COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!